Al-Ambwa, pelopor pakaian sunnah Asia Tenggara Menemani ibadahmu juga hijrahmu Dari sisi duniawi ternyata manfaatnya puasa Kalau kita tahu, Masya Allah, banyak sekali Coba, dalam satu tahun Allah jadikan puasa satu bulan Ini Allah jadikan bioritme dalam tubuh kita Satu tahun ada dua belas bulan Ramadan di bulan keberapa? Berapa hijri ya? Kalau masai ya hafal Hijri ya ada hafal Ramadan berapa hijri ya? Satu, dua, tiga, empat, lima, 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 lima Sembilan hijri ya Ramadan gak pas di tengah Tapi dia hampir di tengah Dan Allah jadikan bioritme seperti ini Itu apa? Membersihkan tubuh kita Sebelas bulan makannya ngacu Gak pernah puasa sunan kemis Gak puasa nyomel bit Gak puasa asyurah Gak ada puasa ayam elbid Udah puasa-puasa gak pernah Tau-tau ujuk-ujuk wajib Ramadan Wajib Ramadan Coba kalau Ramadan gak wajib Sedikit diantara kaum muslimin yang puasa Makanya diteken sama Allah Diwajipin, kenapa? Allah sayang Allah Rahman Allah Rahim, kenapa? Sebelas bulan Dengan Ramadan ini dibersihkan racunnya Kotoran-kotoran Membulu darah dibersihkan, racun diusus Dibersihkan, racun di ginjal Dibersihkan, subhanallah ada Seorang Jepang namanya Yoshinuri Yoshinuri Tahun 2016 meneliti Ternyata apa? Ternyata Puasa ini ada Rahasia yang terselubung Sampai dia mendapat Nobel Kedokteran dan fisiologi Orang kafir meneliti Manfaat puasa Ternyata ketika Orang puasa ada Mekanisme tubuh namanya Autofagi Ternyata sel-sel tua Di tubuh kita Dilepas Diganti sel muda Ternyata Sel tumor, sel kanker Dibunuh Ternyata Yang kenceng manis Diobati Pangkreasnya Untuk istirahat dulu Dengan puasa Ternyata Bukannya banyak sekali Wainta'uddu ni'matallah Ilatuh Kalau kita hitung ni'matallah Gak bisa ngitung kita Kalau kita coba-coba Gak bisa Hada Hada Firaq Mestakim Terima kasih telah menonton